Tidak, saya juga lihat semua. Ini enggak ada di... Menikah denganku, menempatkan cinta, menintasi... Menikmati manisnya madu pernikahan sebagai pasangan pengantin baru Tengah dirasakan dua pasangan selebritis ini Hari-hari mereka diisi dengan penuh keromantisan pasca menikah Maka inilah kisah dua pasangan pengantin baru Pasangan Sule dan Natalie Holscher Juga pasangan Jenita Janet dan Danu Sof Kebahagiaan berumah tangga tengah memayungi hari-hari Sule dan Natalie Holscher Ya, keduanya telah resmi menjadi suami istri setelah menikah pada minggu 15 November 2020 kemarin Tak hanya saling mengisi dalam berbagai momen romantis Di awal pernikahan mereka, Sule dan Natalie sudah terlibat percekcokan Bukan dalam kejadian sebenarnya, namun ternyata hal tersebut prank yang disiapkan Natalie dan keluarga Sule untuk suami tercinta sebagai kejutan ulang tahun Di mana Natalie berpura-pura berselisih paham dengan salah satu kerabat Sule yang berujung membuat sang komedian hampir kehilangan kesabaran Lantas, seperti apa reaksi Sule saat mendapat prank dari istri dan keluarga tercinta? Sule jantar, di istri makan hukum kamu Tidak mau lagi kamu, yang pernah mau, mengatirnya biasa sih Tidak ada makhluk Tidak ada apa-apa Ya sudah, biar satu orang di rumah Iya sih, coba kamu mau Kalau kamu mau lebih, mau lebih Tapi kita bisa menangkap di lain Kau dan aku tercipta oleh walaupun... Hari pertama nikmatin aja, hari pertama nikmatin. Dan yang terpenting kan anak-anak, dan dia sudah menunjukkan hal itu. Hmm, gak ada sih, karena memang tiap harinya ketemu. Jadi pulang malam, pulang malam, pergi pagi pulang malam, gitu. Ya, kita harus berusaha bijaklah dalam hal apapun lah. Kalau dalam masalah rumah tangga, ya apalagi baru seumur jagung ya. Pasti ada, permasalahan pasti ada. Tapi gimana caranya, kita tuh sering komunikasi. Alhamdulillah senang, senang. Sedih juga, terharu sih lebih tepatnya karena akhirnya ayah menemukan pendamping. Bisa akhirnya, kan biasanya adik-adik yang ngurus putri, sekarang akhirnya ada bunda juga. Sedikit tenang juga, senang banget kok. Tenang aja lah. Yang penting bahagia lah, sayang sama anak-anaknya. Melihat ke Natalia sendiri gimana nih, Mak? Ya, sayang. Baik, baik, baik. Waduh, itu yang kadang-kadang aku terharunya gitu. Anak-anaknya Kang Sule itu bener-bener deket banget sama Natalia. Apalagi yang kecil itu, udah kayak gak bisa pisah sama bundanya. Ngikutin, ngintilin kemana-mana, pokoknya ngintilin si Natalia. Ya, bahagia, bahagia. Kalau dilihat, Natalia bisa menjadi ibu dari anak-anaknya Sule. Sejujurnya hatiku Mencintaimu Sekulusnya Seperti pasangan, pada umumnya kehadiran momongan juga menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Sule dan Natalia. Keduanya berencana untuk memiliki dua anak lagi, guna melengkapi kebahagiaan tentunya bersama semua buah hati Sule lainnya. Pasca menikah, mereka pun berencana berbulan madu ke Pulau Dewata Bali. Namun, tak hanya berdua, melainkan memboyong seluruh keluarganya. Lantas benarkah terdapat cerita unik di malam pertama Sule dan Natalia Holscher yang ternyata kedatangan tamu tak diundang, yakni Andre Taulani. Tadinya aku mau ke Labuan Bajo, tapi katanya kondisinya masih kurang pas. Akhirnya udah di Bali aja, kebetulan kan ada temen punya pila gratisan, yaudah gitu. Enggak, karena memang aku suka keramaian sih. Memang suka ya kekeluargaan, ada semuanya ngumpul bareng-bareng gitu. Gimana mau bikin momongan, orang malam aja diganggu sama Andre Taulani. Ditunggu di depan pintu. Sudah belum, sudah belum ya. Satu, dua, tiga, dua. Ada. Ke Bali katanya apa ya? Ya, ke Bali. Biarkan aku jadi yang terhebat. Resmi menjadi pasangan suami istri tentunya membuat Sule dan Natali begitu hanyut dalam kebahagiaan. Apalagi dalam perjalanannya, mereka sempat diterpah berbagai cobaan. Namun, kekuatan cinta membuat Sule dan Natali kuat untuk tetap melangkah bersama. Di hari pernikahannya membuktikan ketulusan hatinya kepada Natali, Sule pun meminang sang pujaan hati dengan mahar emas 75 gram, uang 200 juta rupiah dan seperangkat alat sholat. Lantas benarkah ada makna tersimpan dibalik angka-angka dalam mahar pernikahan Sule dan Natali Holshier? Tujuh, 75 gram itu dalam satu minggu ada tujuh hari. Dan lima itu rukun Islam. Jadi dalam satu minggu itu setiap hari kita selalu ingat sama yang namanya rukun Islam. Itu aja sih. Terus alat seperangkat alat sholat. Terus dua ratus, dua itu kita berdua, jangan ada yang lain. Jadi kalau misalkan ada masalah, cukup kita berdua. Orang lain nggak perlu tahu. Jadi misalkan orang lain ada masalah, kita nggak perlu hidup masalah orang lain. Ratus itu? Nah ratus itu rangkaian ketulusan. Jadi kita harus tulus dalam segala hal gitu. Akang ini yang aku cari gitu. Aku suka sama cowok yang cemburuan. Karena dibalik ke cemburuan itu berarti dia sayang. Udah itu aja intinya. Begitupun sebaliknya. Kamu sayang nggak sama aku? Sayang. Ya makasih ya. Udah. Ya makanya aku yakin sama dia. Kan sebelumnya juga lihat dulu dia kayak seperti apa sama anak-anak. Itu sayang banget ya. Ya bisa, ya nggak cuma di, ya mungkin orang lihatnya ya. Ada yang berprasangka yang, wah ini cuma di, apa namanya, di Youtube aja kayak seperti itu. Tuh, lihat tuh Bunda. Kalau katanya setelah. Bunda, luar biasa. Kehibuan banget. Perhatian banget sama anak-anaknya. Apalagi mau Ferdi, Rizwan. Seneng. Putri seneng banget. Iya teman, sahabat, kakak, semuanya. Genggam tanganku bernyanyi bersama.